Amalan Membaca Amalan Membaca adalah satu amalan yang dapat memberi banyak faedah kepada individu maupun sesebuah masyarakat. Ini kerana dengan membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan, memperkayakan maklumat, memantapkan fikiran dan meningkatkan keyakinan seseorang ke arah kedewasaan berfikir. Budaya Membaca adalah tonggak penting dalam proses pembelajaran sepanjang hayat kerana melaluinya sesuatu bangsa itu dapat meraih dan mencapai pelbagai cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan mereka lebih kreatif, inovatif dan sentiasa mempersiapkan diri untuk kekal maju dalam suasana persaingan ekonomi dunia yang berasaskan pengetahuan. Sebab itulah dengan membaca dapat digelar sebagai wasilah kepada gedung ilmu dan pengetahuan. Ikuti temubual eksklusif, kru RTB bersama Datin Peduka Hajah Adina Binti Othman, Timbalan Menteri di Kementerian Kebudayaan Belirang Sukan mengenai dengan kempen membaca yang dilancarkan baru-baru ini. Jadi bagi kita di negara Binti Othman, memang kita menggalapkan budaya membaca ya. Jadi membaca itu adalah cara untuk menambah ilmu. Jadi sudah tentunya mendapatkan ilmu ini adalah sepanjang hayat lah, lifelong learning. Bukannya sewaktu mereka di sekolah saja. Jadi bagi yang warga emas, bagi mereka yang sudah meninggalkan bangku sekolah pun, sememang lah lah sepatutnya teruskan pembacaan. Sekarang ini Alhamdulillah kita mempunyai banyak cara membaca, bukan siap melalui buku tetapi melalui e-books dan suap kabar dan sebagainya. Jadi program seperti Majlis Panik, program budaya membaca, meningkatkan budaya membaca adalah juga selaras dengan wawasan negara Binti Othman, wawasan 2035 yang mana menuju kepada masyarakat yang berilmu. Sebenarnya tanggung jawab untuk meningkatkan budaya membaca bukan sahaja kepada institusi-institusi kerajaan. Kerana hari ini program ini dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan. Tetapi budaya membaca itu untuk meningkatkan budaya membaca adalah tanggung jawab bersama semua lapisan masyarakat. Jadi di peringkat perumahan, di peringkat rumah, keluarga dan ibu bapa khususnya, mempunyai peranan yang penting untuk menggalakkan kanak-kanak membaca. Jadi yang penting perlu kita sediakan untuk kanak-kanak akses kepada buku-buku yang sentiasa ada. Jadi di peringkat rumah, tapi kalau sudah mereka meninggalkan bangku sekolah dan kerja pun adalah tanggung jawab semua untuk meningkatkan budaya membaca. Di Kementerian, Kementerian, Belia dan Soekan khususnya dalam bahasa dan bustaka juga mempunyai beberapa program. Dan salah satu program yang insya Allah akan dilancarkan tidak berapa lama lagi, ialah untuk meningkatkan atau menggalakkan ibu-ibu yang mengandung untuk membaca kepada kanak-kanak dan kanak-kanak yang baru lahir. Dan ada juga disediakan sudah kit-kit untuk mereka, cara untuk membaca. Jadi yang perlu juga di Burundi Rasulullah SAW untuk mengajar ibu bapa cara untuk mengajar meningkatkan atau menggalakkan kanak-kanak mereka untuk membaca. I think learning proses bagaimana sudah setentunya ramai daripada ibu bapa yang ingin melihat anak-kanak mereka membaca. Tetapi ada yang tidak tahu caranya. Jadi it's about learning skills, parenting skills bagaimana untuk menggalakkan kanak-kanak mereka untuk membaca. Jadi insya Allah keribuan bahasa dan bustaka dan juga kementerian pendidikan dan kementerian-kementerian lain juga mempunyai peranan yang sama untuk memikirkan tata cara atau learning proses bagi ibu bapa untuk mengajar kanak-kanak mereka untuk membaca. Auda, pada masa yang sama, membaca adalah satu proses utama dalam pendidikan dan ia membuatkan individu dapat membezakan mana yang baik daripada yang buruk. Tambahan lagi, membaca adalah satu aspek kepentingan dalam pembelajaran kerana ia memberi pembaca mencari maklumat secara bebas dan sebagai satu cara untuk memperolehi pengetahuan baru. Dengan membaca, seseorang boleh menjadi individu yang tinggi ilmu pengetahuannya dan dipandang mulia di sisi agama dan diangkat ke martabat yang lebih tinggi seperti yang disebut dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 tafsirnya. Allah menegihkan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, yakni di kalangan kamu, memberikan darjat dan ingatlah Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Membaca dijadikan budaya agar ianya lebih tersemat sebagai tabiat yang berfaedah khususnya bagi generasi muda di peringkat sekolah rendah maupun prasekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.